Curu bicara saat gas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyebutkan jumlah kabupaten dan kota zona merah berkurang pasca libur lebaran. Hal ini mengacu pada data zonasi yang dihimpun saat gas COVID-19 per 16 Mei. Sebelumnya, sebanyak 12 kabupaten dan kota menyandang zona merah. Namun di tanggal yang sama, jumlah tersebut berkurang menjadi 7 kabupaten kota. Zona kuning juga mengalami kenaikan. Wiku mengapresiasi pemerintah atas jumlah zona resiko yang mengalami penurunan. Wiku juga mengingatkan bahwa dampak libur panjang Idul Fitri terhadap kenaikan kasus belum terlihat. Dampak libur lebaran akan terlihat dalam jangka waktu 2 hingga 3 minggu ke depan.